Orang bata itu cinta kemewahan. Kayak aku gini, tanya mobilku. Senin yang merah. Selatan yang silver. Rabu yang abu-abu ini. Lai, kalau minggir Lai, mau keluar. Oh siap bos, siap. Yo jalan. Hati-hati bos. Siap. Duit. Cinta ngali aku. Selamat malam. Horas. Kata Bung Karno ya kan. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Minggu lalu aku udah lucu ya. Kalau minggu ini gak lucu. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Buat Dewan Juri, kalau sampai lupa. Berarti kalian gak ingat. Lihat, suka-suka lah orang Batak. Ngomongin cinta, cinta itu pertama kali kita lihat di mana? Di sinetron. Dan menurutku, sinetron Indonesia itu harus berterima kasih sama figur Batak. Dalam adegan sinetron itu biasanya kan ada cewek cantik lagi jalan. Mau di jamret, ada cowok nolongin. Terus mereka jatuh cinta. Atau gak ada cewek cantik, ada angkut mau nabrak, ada cowok nolongin jatuh cinta. Ini kan yang jamret sama sepirangkut diperankan orang Batak kan biasanya. Tapi kenapa figur Batak ini selalu jadi peran pembantu? Jarang jadi peran utama. Karena memang kalau jadi peran utama jadi gak keren sinetronnya. Masa sinetron jirur nyangkut yang tertukar? Kalau yang kembar-kembar gitu, tigor dan tagor. Atau kalau dulu ada sinetron romantis kan, kejar ladaku kok aku tangkap. Kalau Batak, kejar ladaku karena aku bawa dompetmu. Gak keren gitu ya. Kata orang aku ngomong gak alat gitu kan, keras-keras. Aku juga gak tau kenapa. Tapi kupikir-pikir mungkin ini karena aku kebanyakan nonton FTV. Kalian perhatikan aja FTV itu ya kan. Ceritanya selalu kayak gitu. Tiga fase. Pertama itu ketemu. Habis itu berantem. Habis itu jatuh cinta. Makanya aku ketemu orang, pengen berantem aja. Pasti nanti jatuh cinta ini pikirku kan. Ada cewek cantik gitu kan. Weh jelek, banyak kali kayak kau. Pantanmu pesek. Padahal dalam hatiku. Mampus, sebentar lagi jatuh cinta lah kau. Tapi FTV itu gitu-gitu aja ceritanya ya kan. Ketemu, berantem, jatuh cinta. Kalaupun ada variasi paling ketemu, berantem, mati lampu, gak tau akhir cerita. Kayak gitu. Harusnya dikasih variasi lagi tuh. Yang contohnya ketemu, berantem, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, mati, baru jatuh cinta. Terus, FTV seringnya di mana? Di Jogja sama di Bali. Jarang di Medan. Karena memang kalau di Medan gak cocok. Ketemu, berantem, belum jatuh cinta, udah ada yang mati. Lagian pun kalau FTV di Medan judulnya masak. Calon pacarku mati, kubunuh. Apalagi kalau aku yang merankan. Calon pacarku mati, kucubit. Gak ketawa kalian, kucubit kau. Terima kasih, Horas. Terima kasih.